Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Sekali ini saya akan membahas Tentang keaktifan PTK ya Atau keaktifan GTK, Guru dan juga Tendik Disini saya masuk di aplikasi Dapodik Menu di bagian Guru ya, GTK Nah disini kita pilih salah satu Lalu kita masuk di bagian penugasan Menu penugasan, kita klik Nah disini ada bagian penugasan Disitu ada berupa SK, nomor SK dan juga tanggal serta TMT nya Nah di bagian bawahnya ada keaktifan PTK Disitu ada keaktifan PTK setiap bulannya Nah seberapa pentingkah keaktifan PTK ini Perlukah kita mengisi atau tidak Kita bisa baca dari sini Di informasinya ya Nah disini ada keaktifan PTK ya Itu informasinya Checklist bulan untuk menyatakan keaktifan PTK pada bulan-bulan terkait Jika PTK tidak melaksanakan tugasnya Jika PTK tidak melaksanakan tugasnya Misalkan karena sakit atau cuti Maka jangan di checklist ya Pen checklistan ini sesuai periode bulan berjalan Jadi kita setiap bulan Kalau memang si PTK atau si guru Setiap bulan itu aktif Tidak ada cuti atau tidak ada sakit Ijin Itu kita checklist sesuai dengan bulan itu sendiri Jadi kalau misalnya bulan A Si PTK atau si guru aktif Mengajar Itu kita checklist ya Kalau bulan besoknya Dia ada cuti Maka kita jangan checklist Kalau Tapi kalau di pertengahan bulan baru dia cuti Itu kita checklist juga Di bulan itu juga Asalkan dia tidak Cuti atau sakit selama Satu bulan penuh itu ya Jadi kita tetap mengisi checklist Kalau hanya di pertengahan bulan ya Itu Seberapa pentingkah Keaktifan PTK itu ya Ini mungkin penting untuk Sangat penting ya Untuk PTK-PTK yang sudah sertifikasi Karena nanti dampaknya Ke bagian Info GTK-nya Ke bagian sertifikasinya Maka nanti kalau tidak ter checklist Keaktifan PTK-nya Maka disana nanti akan terbaca Tidak aktif ya Makanya Ini kita harus checklist Setiap bulan Agar Menyatakan Si PTK itu Selalu aktif ya Oke Ini Kita isi dari bulan Juli Ya Sini sampai Agustus Lalu kita simpan dan Tutup Ya Oke Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Mengenai pembahasan Kali ini Yaitu tentang Keaktifan PTK Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh